Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi bersama Dandim 0607 Sukabumi dan Kapolres Sukabumi Kota melakukan peninjauan langsung kegiatan kick-off vaksinasi anak usia 6-11 tahun tersebut. Dalam peninjauannya, Wali Kota Fahmi mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu langkah upaya kita bersama untuk menjaga anak-anak kita dari virus COVID-19. Orang nomor satu di Kota Sukabumi tersebut berharap dukungan moral dari para orang tua untuk mendukung kegiatan vaksinasi ini. Dalam kesempatan itu, sebanyak 300 anak menjadi sasaran vaksinasi yang dilakukan sejak pagi hari tersebut. Dari informasi yang dihimpun, Pemkot Sukabumi menargetkan sebanyak 35.000 anak nantinya, bisa mengikuti kegiatan yang berlangsung hingga tahun 2022 mendatang. Pemerintah Kota Sukabumi berserta unsur for COVID-19, Pak Kapolres, Pak Dandim, kami melaksanakan kick-off untuk vaksinasi anak usia 6-12 tahun. Jadi hari ini kita mulai, ke depan kita akan mencapai target untuk 35.000an jumlah anak peserta didik usia 6-12 tahun. Hari ini ada 300 yang secara khusus kita laksanakan di Madrasa Ibtidaya Negeri. Untuk vaksinnya, kita pakai Sinovac. Kita akan belaju terus, kita akan belaju terus untuk ketersediaan vaksin mah cukup, insya Allah. Tapi nanti kita akan melakukan percepatan dengan anak-anak kita di sekolah-sekolah usia 6-12 tahun ini. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika.